Kekuatan militer Indonesia kembali jadi sorotan dunia setelah PT Pindad umumkan armada tempur terbarunya yang bekerja sama dengan perusahaan asal Amerika Serikat. Armada baru ini disebut-sebut bakal sangat membantu TNI Angkatan Darat dalam operasi tempur di daerah tropis seperti hutan. Alutsista ini kemungkinan bakal menjadi salah satu andalan TNI AD saat melancarkan pertempuran di berbagai medan di daratan. Tank merupakan kendaraan tempur TNI Angkatan Darat dengan lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Ciri utama tank milik TNI Angkatan Darat biasanya memiliki pelindung yang biasanya adalah lapisan baja yang berat. Tank harimau ini selanjutnya akan digunakan oleh Yonkav TNI Angkatan Darat sebanyak 18 unit. Tank ini didaulat menggantikan AMX 13 buatan Perancis yang mulai uzur. Untuk jangka panjang tank harimau juga akan menggantikan tank skorpion buatan Inggris yang kini masih menjadi andalan Yonkav TNI Angkatan Darat. Mengenai spesifikasinya, tank harimau memiliki panjang total termasuk kanon 9,1 meter, sementara badannya saja 6,9 meter, lebar 3,3 meter, dan tinggi 2,4 meter. Untuk mengoperasikannya dibutuhkan tiga awak yakni komandan, pengemudi, dan operator senjata. Sebagai alat pemukul, tank harimau dilengkapi kubah senjata buatan CMI, Belgia dengan senjata utama kanon kokeril 105 mm HP, high pressure, sebagai senjata sekunder berupa senapan mesin 7,62 mm koaksikal. Tank berbobot 32-35 ton ini digerakkan menggunakan mesin diesel Caterpillar C-13 berdaya 711 tenaga kuda dan dibekali 5 transmisi otomatis Allison Caterpillar X-300. Sang harimau dapat berlari kencang maksimum 76 km per jam dengan jangkauan jelajah mencapai 450 km. Tank harimau milik PT Pindad kini mulai go internasional dan jadi sorotan negara asing, dari sejumlah negara asing yang kepincut, negara di ASEAN tak mau kalah dan menjadi yang paling serius untuk memborong tank harimau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!